Dulu masih ada yang nguri-nguri atau gimana, Pak? Iya, kakak Tahrien Sesepuh Oh, naik saat ini? Saat ini kan belum buat nonton Halo, setulur, kita lanjut lagi jalan-jalannya ya Masih di kawasan desa Karangpatian Setelah kemarin kita dari kampung Lecari Ini kita turun menuju area yang lebih di bawahnya ya Maksud saya sekalian jalan, ada tempat yang bisa juga kita dokumentasikan Ini adalah sebuah tempat yang ada situs purba kalanya Ada satu hal yang sangat besar artinya sebenarnya Sebagai jejak secara yang bisa kita baca Namun kondisinya saat ini ya masih lumayan memprihatinkan ya Karena dinas terkait Belum ada perhatian saya bilang begitu Ini faktanya memang seperti itu Kita akan coba telusuri lebih lanjut Ini sebenarnya apa dan kira-kira dari zaman kapan ya Setidaknya agar kita menjadi tahu Bahwa ini adalah sebuah peninggalan yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh di channel saya Karena senyum adalah pintu menurut bahagia Kita dari lingkungan Watujoli ya Ini di Dusun Tanggunggerjo Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Karangpatian itu kaya akan Peninggalan-peninggalan bersejarah Situs-situs purba kalanya Nah yang kita liput kali ini Ada namanya Watujoli Sama seperti lingkungannya ya Sebuah peninggalan masa lampau Yang sebenarnya ada secara yang luar biasa Ikuti vlog kita kali ini Dan tetap dukung channel ini Dengan like, komen Oke monggo Subscribe dan share agar Makin bergembang Follow juga Instagram kami Salam Kita masih di Ponorogo Sedulur Dan kita mengelusuri Cecak-cecak sejarah Yang ditinggalkan oleh leluhur kita Di masa lalu Di desa Karangpatian ini Memang banyak sekali Peninggalan-peninggalan purba kalanya Mulai dari sisi paling timur Desa Karangpatian Sampai dengan Sisi yang paling barat Dari desa Yang berada di kaki Gunung Raja Kwasi ini Di Sendang Beji misalnya Kemudian Ada di bagian barat Di Dusun Ngerco Pun juga di tempat-tempat yang lain Lingga, Yoni Hampir bisa dikatakan Di semua dusun ada Terus juga di tempat ini Di sebuah kawasan Yang disebut sebagai Watujoli Nama Watujoli sendiri Diambil dari situs purba kalah Yang oleh masyarakat disebut Sebagai Watujoli Karenanya Lingkungan di sekitar situs ini berada Juga disebut sebagai Watujoli Kami tak mendapatkan keterangan Yang jelas dari masyarakat Tentang apa Watujoli ini sebenarnya Meskipun dalam bahasa Jawa Joli disebut Sebagai Tandu Atau untuk menyebut Tandu Dan memang situs Watujoli ini Mirip dengan Tandu Yang digunakan Untuk mengusung para bangsawan Beberapa tahun yang lalu Situs ini masih digunakan Masyarakat sekitar Untuk nyadran Terlihat Dari adanya lemper-lemper Yang digunakan Untuk menaruh Bara api sebagai alat membakar kemenyan Istilahnya ini masuk Lingkungan mana Pak Jar Tanggung Rejo Tanggung Rejo Lingkungannya Watujoli Watujoli Karena memang Pak Karena memang ini ya Ada Watujolinya ini ya Dulu masih ada yang Wuri-wuri atau gimana Pak Ada Rien Sesepuh Oh Nek sakniki Dulu-nya menurut Kepercayaannya Masyarakat Watujoli itu gimana Ya Itu kok Kuluhnya Kuluhnya Gimboten Nek generasi Nek jenian pun Boten Apalah Boten Boten Kuluhnya 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 Kesitu Oke Oke Assalamualaikum Watujoli ini Memang masih menyimpan Berjuta misteri Peninggalan Peninggalan yang sama Ada Dijumpai Di kawasan Sendang Beji Namun Sepertinya Setelah pohon Di sisi Selatan Tumbang Benda tersebut Tak lagi Dijumpai Yang di Sendang Beji Secara ukuran Lebih kecil Dibandingkan Yang ada Di situ Suatu Joli Ini Bentuknya Pun Sedikit Berbeda Namun Bila Kedua Benda Ini Berada Atau Berasal Dari Satu Masa Tentu Ini Adalah Peninggalan Era Kerajaan Medang Di Rampusendok Atau Tekuh Dharma Wangsa Anantawikrama Dunggadewa Yakni Pemerintahan Sebelum Prabu Airlangga Memerintah Wilayah Jawa Timur Beberapa Kalangan Sejarawan Mengidentifikasi Watu Joli Atau kadang Disebut sebagai Miniatur Lumbung Adalah Tempat Untuk Menyimpan Abu Jenasa Jika Memang Watu Joli Di Karangpatian Ini Adalah Tempat Untuk Menyimpan Abu Jenasa Lantas Kira-kira Abu Jenasa Siapa Yang Disimpan Di situs Yang Berada Di sisi Barat Desa Karangpatian Ini Biarlah Waktu Dan Penelidah Para Sejarawan Yang Membuktikannya Siapa Gerangan Yang Diperabukan Di tempat Ini Namun Ada Satu Hal Yang Memprihatinkan Saat Kita Melihat Situs Yang Berada Di Tengah Pategalan Pekarangan Penduduk Yang Di Kanan Kirinya Ditanami Rumput Untuk Pakan Ternak Ini Belum Seberapa Karena Ketika Di Pojok Sisi Barat Dan Selatan Atau Sisi Barat Daya Sungguh Sangat Memperhatinkan Sekali lagi Sangat Memperhatinkan Karena Tempat Ini Digunakan Untuk Menampung Kotoran Hewan Tepat Tepatnya Kotoran Sapi Dan Ini Adalah Penampakannya Bagi Sebuah Situs Sebesar Watujoli Atau Seberharga Watujoli Ini Tentu Saja Sebuah Ironi Atau Kalau Tak Mau Kita Sebut Sebagai Sebuah Tragedi Ini Kunjungan Kita Ke Situs Watujoli Ini Di Desa Karangpat Yang Seperti Dibuka Kita Bilang Ironis Karena Ini Situs Yang Luar Biasa Tidak Ada Perlindungan Terhadapnya Diberi Payon Atau Cungkop Itu pun Saya Yakin Oleh Masyarakat Karena Ini Dari Kajijati Lawas Sementara Tidak Ada Tanda Bahwa Ini Situs Purbakala Artinya Mungkin Dinas Terkait Belum Ada Tindakan Untuk Penyelamatan Situs Purbakala Ini Kita Tentu Pantas Berharap Bahwa Kedepan Situs Situs Seperti Ini Dilindungi Jangan Sampai Terjadi Seperti Kota Sebelah Yang Situs Pun Akhirnya Hilang Dicuri Orang Mtek Resik Dan Perhadapan Kuno Yang Ada Di Kawasan Ponorogo Sudah Mengikuti Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam